Intro Karena tadi si skeptik itu Psychologically, dia ragu Terhadap Belief yang kita punya Yang kita delivery Yang kedua, sahabat-sahabat semuanya Maknai Si skeptis yang ada di kelas itu Dengan makna yang terhebat Maksudnya gimana nih Kang Harim Guys Ini kan judulnya Gimana ngerespon si skeptik Respon itu ada di belakang bro Respon itu ada di paling ujung Disini Respon ini ada yang reaktif Ada yang proaktif Teman-teman pengen tahu bagaimana Respon reaktif dan proaktif Nanti ikutan kelas Ada kelas high class response for teachers Khusus for teachers, for trainers Dan lain sebagainya Biasanya 2 juta kalau offline Sekarang cuma 500 ribu Untuk guru Trainers cuma 150 ribu Nanti tanggal 4 dan 11 ya Sahabat-sahabat Respon itu bisa reaktif Bisa proaktif Itu mah di ujung Sebelum seseorang ngerespon Dia bakalan ngeluarin makna dulu Jadi dia bakalan ngasih yang namanya meaning dulu Terhadap sebuah kejadian Makanya saya ngajak Yuk maknai dengan makna yang terhebat Jadi respons itu terjadi Entah itu yang reaktif Entah itu yang proaktif Entah itu yang bagus Entah itu yang jelek Karena makna yang diberikan terhadap sebuah kejadian Ada orang yang ngasih EO kambing sama kita yang baru pindah Terus kita bilang Ini orang-orang ajar banget ya Bukannya dikasih makanan Gue baru datang jadi tetangga Dikasih EO kambing Pemaknaannya ngajak berantem Ada orang yang memaknai ketika dia dikasih EO kambing Ya ampun tetangga gue perhatian banget Dia tau kali ini rumah tanah belakang lagi kering banget Dan butuh pupuk kandang Thank you ya bro Salam EO Sahabat-sahabat semuanya Makna Gak akan tiba-tiba muncul Kalau Tidak ada pemahaman Gak ada pemahaman Gak ada pemahaman dari kita What is skeptic means What is negative people means What is toxic means Kita kagak paham itu Kita gak ngerti adaptive tenaun Kita gak ngerti apa sebetulnya yang dibutuhkan sama audiens kita Kita kurang paham Karena kita kurang paham Pemaknaannya jadinya jelek Karena kita pemaknaannya jelek Responsnya pasti jadi reaktif Nah Bisa muncul dari mana pemahaman Pemahaman sahabat-sahabat bisa muncul dari pembelajaran Pembelajaran hadirnya di mana? Di ruang-ruang kelas seperti sekarang Sahabat-sahabat semuanya Pembelajaran hadirnya di mana pun ketika Anda menggunakan gadget Anda dan Anda mengizinkan diri Anda untuk menyerap sesuatu yang baru Pembelajaran bisa dua Pembelajaran bisa dapat di kelas disebutnya formal Bisa informal Tiga non-formal Ini gak akan kita bahas sekarang ya Sahabat-sahabat semuanya Pembelajaran bisa dilihat dari mana teman-teman? Bisa dilihat dari ruang-ruang kelas yang dikatakan oleh trenernya Kauliah Tapi yang non-formal dan informal Ini adalah kauniah bahasa Arabnya ya Kauliah dari perkataan-perkataan Kauniah dari keadaan, dari dinamika kejadian Guys Jadi Kalau ada si Skeptik datang Mari kita maknai dengan makna yang terhebat Hanya makna yang terhebat Makna yang terhebat itu Sahabat-sahabat semuanya ini Kalau misalkan skeptik Ada orang yang skeptis Ini pemaknaan yang jelek Misalkan yang bawah Kita bilang asem Musibah nih buat gue Jangkrik Wah semuanya disebutin ya Asem, musibah, jangkrik, dan lain sebagainya Itu pemaknaan yang jelek Pemaknaan yang misalkan Sudah mulai masuk Skeptis Tantangan nih buat gue pecahkan Skeptis Gue berarti jadi belajar lagi dong Skeptis Wow Berarti gue bisa jauh lebih pintar Skeptis Ini Tuhan lagi pengen ngajarin apa sama gue Ada yang Skeptis ini dimaknai sebagai tantangan Dimaknai sebagai pembelajaran Dimaknai untuk menaikkan kapasitas Dan kapabilitas Ada yang memaknainya menaikkan kapasitas Kapabilitas dan spiritualitas Teman-teman semuanya Maknai itu dengan makna yang terhebat Dan ini bukan tentang masalah skeptis dengan tidak skeptis Bukan masalah cuma di ruang pembelajaran Kalau kita pengen ngerespon dengan high class response Maka kita perlu memaknai apapun yang kejadian sama kita Dengan kejadian yang terhebat Maaf dengan makna yang terhebat Istri skeptik Teman-teman semuanya Skeptik itu bisa dimaknai Emang gue orangnya begini Dia begini Ya untuk saling melengkapi Itu udah bagus Tapi bisa jadi Dia orangnya begini Aku begini Supaya aku terjaga Nggak sembrono Ngambil sebuah keputusan Atau aku begini Orangnya promotor banget Yang segala mau Semuanya dihajar Istriku orangnya segala diperhatikan Detail banget Dan ngeliatnya terkadang dari Sisi yang negatifnya Untuk apa? Supaya Allah ridho Dengan keluarga ini Dan tumbuh kembangan anak-anak Jadi bagus Sahabat-sahabat semuanya Selalu memberikan Response yang terbaik Yang sebelumnya Didapatkan dari makna Hanya makna Yang terbaik juga Anda dapat boss yang galak Anda dapat bawahan yang bandel Anda dapat kerjaan yang nggak disukai Maknai dengan pemaknaan yang terbaik Gitu ya Sip Itu yang kedua Yang pertama tadi apa? Tetaplah tenang dan fokus Kepada si midfielder Yang tiga Yang kedua Maknai dengan makna yang terhebat Yang ketiga Teman-teman semuanya Kalau kita ketemu sama Si skeptik Sahabat-sahabat semuanya Potong dengan elegan Karena skeptik ini kan Bisa jadi keeper Kapan kita memotong Si skeptik ini Yang sering ngomong Nggak berhenti-berhenti ngomongnya Sahabat-sahabat semuanya Ketika dia Menarik nafas Ada di tenggorokannya Itu disinyalir oleh Neuroscience Neuroscientist Untuk memotong pembicaraan orang Dengan elegan Dan memotongnya Dengan apresiasi Bukan dengan kalimat I see Enough No Bukan dengan kalimat Saya paham Terima kasih Bukan Tapi dengan ucapan Terima kasih Bagus banget pertanyaannya Pak Terima kasih Saya bisa memahami Pertanyaan Bapak Silahkan Bapak duduk kembali Oke Barangkali yang lain Ada yang ingin memberikan jawaban Sahabat-sahabat semuanya Karena kalau kita terus-terusan Nggak sih Ke dia Orang-orang yang lagi Berusaha Atensinya diberikan kepada Anda Mereka justru akan Kepotong-potong Ini sebetulnya training Apa sih Sahabat-sahabat semuanya Jadi Kang Hari Kita sebagai seorang pengajar Boleh ya memotong Boleh Tetapi memotongnya Jangan dengan Memotong dengan ego Supaya ini kelas Jadinya nggak kacau Karena dia Ini seskepik Memotong dengan elegan Supaya apa Supaya kelas Bisa bertumbuh dengan baik Dan suasana pembelajarannya Bisa makin lama Makin luar biasa Potong dengan elegan Ketia kayak begini Jadi menurut saya Misalkan ya Pertanyaan Jadi menurut saya Yang tadi diceritakan Sama Kang Hari Masalah Expected communication Itu sebetulnya Sudah sangat cukup Terjadi di kantor saya Contohnya Adalah Ketika si A Bla 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 Kepada si B Dia berhenti kan Ketika berhenti Kita angguk dulu kepala Kita senyum Ucapkan terima kasih Cut Itu elegan Ya Aduh Kang Hari Latihannya gimana Latihannya di ruang kelas Oke Latihannya di ruang kelas Nanti Ya Potong Dengan elegan Yang selanjutnya Sahabat-sahabat semuanya Yang ke satu Tadi tetaplah tenang Dan fokus kepada Midfielder Yang kedua Maknai dengan makna terhebat Yang ketiga Potong dengan elegan Sahabat-sahabat semuanya Jadikan Si Yang keempat ini Jadikan Si Pertemuan kita Dengan orang yang skeptik ini Jadi pembelajaran terhebat Kenapa Karena itu adalah Training gratis Buat kita Training gratis Sekaligus Sahabat-sahabat semuanya Training yang mahal Ada dua jenis training guys Training yang pertama adalah Intended training Trainingnya Diceritakan sama akademi trainer Eh akan ada training Kang Hari nih Tentang bedah buku adaptive trainer Blah 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 Yang mau ikutan nanti daftar Silahkan ini itu Ini itu Ada training yang Gak disengaja Unintended training Kita gak pernah ikutan trainingnya Kita gak pernah bayar Gak pernah daftar Tiba-tiba kita ada di kelas training tersebut Covid Crisis Pandemic Ini adalah Unintended training Ya Intended training Biasanya Lebih mahal Lebih bagus Lebih effort Untuk ikutan Lebih ngefek Tapi gak ada efek Yang lebih hebat Dibanding yang Unintended training Unintended training Efeknya selalu Lebih luar biasa Dibanding training Intended Semahal apapun Dengan catatan Jadi ada bintangnya disini Jika si peserta Unintended training Itu sadar bahwa Dia lagi di training Contoh Krisis Ini Unintended training Kalau kita sadar Kalau kita sadar bahwa kita Lagi jadi seorang trainee Di dalam krisis ini Maka krisis ini Memberikan kita Banyak banget Kompetensi yang baru Sahabat-sahabat semuanya Kalau boleh jujur-jujuran Kalau boleh jujur-jujuran Before Maret 2020 Dan ini After Maret September 2020 Kompetensi saya Sebagai seorang trainer Mungkin kayak begini Jalannya Ini dari tahun 2007 Mulai training Tapi dari Maret 2020 Sampai September Kayaknya begini Kayaknya begini Guys Si pembelajaran Yang sebanyak ini Hanya bisa dirasakan Oleh orang-orang yang Sadar Aware Bahwa dirinya Lagi di training Kalau dia Nggak sadar Dia nggak aware Dirinya lagi di training Maka dari bulan Maret Sampai bulan September Yang terjadi adalah Turbulence of Emotions Yang akan terjadi Adalah yang kayak begini Yang sering dibilang Sama Kubler Mungkin di sini lagi ada di titik depresi Mungkin di sini lagi ada di titik Recovery Dari depresi Teman-teman semuanya Nggak ingin ngebahas masalah krisis ini Jadi kepanjangan Tapi krisis ini bukan cuma Covid Krisis ini bisa terjadi di kelas kita juga Ketika kita ketemu sama orang-orang skeptis Maka pilihan Anda Karena 100% hidup Anda Tadi ada di tangan Anda Keputusan Anda Mau dijadikan itu Kelas yang neraka banget Atau kelas yang nantinya Berbuah syurga Berbuah syurga itu maksudnya apa? Berbuah banyak kebaikan untuk kita Banyak banget belajar di sana Teman-teman semuanya Hari pertama Saya pikir Ini Adalah hari yang paling mengenaskan Dalam hidup saya Ketika saya Ngetraining Institusi tersebut Dan saya mikir Hari kedua nih Gue kayaknya bakalan jadi Oh dading mengoleh lagi Ini ya Boroboro jadi Iron Man Ini melewat man ya Sahabat-sahabat semuanya Hari kedua nih Kayaknya gue bakalan Apes lagi Eh ternyata hari kedua Saya nggak apes Hari kedua Ternyata orangnya Jauh lebih baik Dan saya baru dikasih tau Sama PIC Dari kubik Orang pertama Kang Hari Itu mereka emang Orang-orang yang Orang-orang yang tergalak Terteliti Terdetail Terskeptis Jadi yang kedua ini Jauh lebih aman Kang Hari sih Saya bilang Alhamdulillah Ya Allah Untung Kemarin sore gue nggak balik Ya Tadinya udah pengen pulang Hari kedua Jauh lebih baik Hari ketiga coy Masya Allah Itu kelas udah mulai Kelas indah Saya udah punya pengalaman Saya belajar lagi malamnya Teman-teman semuanya Saya belajar lagi malamnya Saya habisin itu Bahan-bahan pembelajaran Saya tidur baru jam 12 Bangun sebelum jam Sebelum subuh Sebelum itu belajar Abis-abisan Saya jadikan itu Pembelajaran terhebat Hari keempat Ada Pak Bambang Wicoyanto Hadir ke ruangan itu Dia datang jam setengah Delapan Karena dia hadir jam setengah Delapan Orang-orang yang di bawah Bawahnya nggak enak Kalau nggak hadir jam Setengah delapan Lebih Mereka datang sebelum itu Jam delapan dimulai Yang menyambut Bukan saya Yang menyambut Pak Bambang Mas Hari Boleh saya ikut menyambut Teman-teman saya Ini adalah hari-hari terakhir Saya di institusi ini Sahabat-sahabat semuanya Dia menyalami satu persatu Mengucapkan terima kasih Kepada audiensnya Kepada peserta trainingnya Di situ aja Kayaknya itu bukan Institusi yang hari pertama Saya temukan Itu kayaknya Institusi yang Normal Institusi kayak begitu Sahabat-sahabat Beautiful banget Kebayang ketika saya Nggak jadikan itu Momen pembelajaran terhebat Hari pertama saya pulang Saya nggak akan dapat Experience Di hari keempat And talk about learning Guys Learning Happen Ketika kita punya experience Ketika kita nggak punya experience No experience Kita nggak bisa Nyebut itu learning Buat kita We call it We just got Some information Teman-teman semuanya Kenapa judulnya Kang Hari Nggak adaptive trainer Tapi adaptive learner Karena pada saat itu Kami mengalami Sebuah experience Yang memerlukan kami Untuk belajar That's what we call Bukunya Positive Adaptive Learner Nah teman-teman semuanya Kapan lagi kita belajar Dari experience Kalau kita nggak belajar Dari krisis yang kita punya Dan krisis Bukan cuma hari ini Krisis juga bisa terjadi Di setiap kelas yang Jadi tugas kita Untuk menyelesaikannya Yang terakhir Teman-teman semuanya Nggak ada yang Lebih hebat dibanding ini Persiapan 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 Ada orang yang Udah mempersiapkan Tapi delivery-nya Nggak bagus Itu bukan orang yang gagal Itu orang yang Cuma nggak beruntung aja Ada orang yang Nggak persiapan Tapi delivery-nya bagus Itu bukan orang yang Keren Itu orang yang Beruntung aja Tapi orang yang Luar biasa Pendidik yang keren Pendidik yang hebat Pendidik yang adaptif Adalah orang-orang Yang senantiasa Mempersiapkan Sesuatu dengan baik Dan delivery-nya Jadi baik Itu adalah Trainer impian So Sahabat-sahabat semuanya Mudah-mudahan Cara kita Ngadepin si skeptik tadi Dari yang pertama Please Tenang aja Fokusnya ke sana Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Sampai yang kelima sekarang Mempersiapkan dengan Lebih matang Mudah-mudahan Membuat kita jadi jauh Lebih hebat Gitu Teman-teman semuanya Gitu Mas Tutus Sok Sekarang kita masih punya Waktu 10 menit Untuk Tanya jawab Monggo Baik Tepuk tangan dulu dong Teman-teman sekalian Untuk Kang Hari Di sore hari ini Nah Luar biasa sekalian Disampaikan oleh Kang Hari Teman-teman sekalian Tentu akan menjadi Sebuah pengalaman berharga Nah Teman-teman sekalian Ini Pertanyaannya Banyak bermunculan Kang Hari Di mana Kolom chat Tapi Tapi saya akan memberikan Kesempatan Untuk teman-teman Yang ingin bertanya Secara langsung Untuk yang di kolom chat Nanti saya akan Copy ya Saya akan copy Saya akan kirim Ke tim internal Akademi Trainer Untuk di jawab Dan nanti Di upload Di Instagram Akademi Trainer ya Bapak-Ibu sekalian Nanti bisa langsung Simak di sana Untuk itu Jika satu pertanyaan Lebih dahulu Bersambung 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 Iya Yang mana nih Yang mana nih Yang barusan Yang izin bertanya tuh Ya Halo Ibu Mas Hari bertanya Siap Laksanakan Mas Kedai Neat and Nice Mas Budi Papua Papua Luar biasa Papua Udah jam 5 Di sana kakak Mudah-mudahan Aman sentosa Tapi asli di Bandung Kakak Oh mangga Siap Laksanakan Oke Silahkan Ini kan suara saya itu Cempreng abis Jadi Kalau ngisi Trainer Itu Pas awal itu Orang sudah Mengap kita itu Kayaknya Bikin saya juga Tidak pede Itu Kiat-kiatnya gimana Karena dari secara fisik Sudah Sudah Kita juga Ah ini suaranya Cepernya sudah Tidak meyakinkan orang Itu gimana Kiat-kiatnya Mas Hari Oke Thank you Wow Ada yang lagi Peratur Oke Makasih ya Aduh luar biasa Anda Makasih Mas Budi Makasih juga Buat Anda yang sudah Ikutan belajar Sambil barangkali Bekerja Tapi Anda menyimak juga Thank you very much Jangan sampai pekerjaan Anda Jadi Turun Kualitasnya Karena menyimak ini Harus dua-duanya bagus Oke Mas Bud Jadi gini Ada sesuatu yang harus dirisaukan Ada sesuatu yang tidak perlu kita risaukan Dan biasanya trainer Kebalik Trainer Pengajar Itu risau kepada hal-hal Yang tidak perlu kita risaukan Hal-hal yang tidak perlu kita risaukan Misalkan Adalah Sahabat-sahabat semuanya Pendidikan kita Tidak perlu kita risaukan Ya Pendidikan kita Tidak perlu kita risaukan Tapi yang perlu kita risaukan Apa? Pengetahuan kita Perlu kita risaukan Level pendidikan Tidak perlu dirisaukan Level pengetahuan Perlu dirisaukan Apa yang misalkan Perlu dirisaukan Yang perlu dirisaukan lagi Yang tidak perlu dirisaukan Adalah Komen orang-orang Terhadap kita Persepsi orang-orang Terhadap kita Itu tidak perlu dirisaukan Terus yang harus dirisaukan Apa? Persiapan kita Supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Itu yang perlu kita risaukan.